Selamat pagi semuanya Assalamualaikum Ini kita mau bikin soto daging Aku udah beli daging Kita rebus Daging yang aku tadi beli 30 ribu Ini ya guys Nah ini aku siapin Batangnya daun bawang ya gengs Potong-potong Kemudian Ada 2 lembar daun jeruk Ini aku potong-potong Ini ada jahe Biar cepat empuk nanti Jahenya aku masukkan ya geng Sama ini daun jeruk Biar Dagingnya gak amis Ini kita rebus sampai empuk Nah sementara kita siapkan bubunya Ini bawang putih 1,2,10 Ini bawang merah 1,2,20 Ada jahe Ada kemiri 4 butir Kemudian ada lengkuas Dan ada 1 batang serai Dan jeruk ya Daun jeruk Dan ada 1 ladaku Ladaku nanti Kita pakai setengah bungkus aja ya gengs Nah ini satu lagi ya gengs Tambahan kunyit Lupa tadi Nah kita Sulap dulu Sudah halus Kena Capek ngulek Jadi kita sulap aja ya gengs Nah ini Bumbunya kita tumis Di wajan Kita aseng di wajan Kemudian masukkan batang serai tadi Jangan lupa dikeprek-keprek Kemudian masukkan daun jeruk Dan Ladaku Merica bubuk ini Setengah bungkus ya Atau selera Ini aku pakai setengah bungkus Kira-kira 1 sendok teh gitu ya Nah ini kita Tumis Dan Nah tadi dagangnya Udah empuk ya gengs Ini kita potong-potong Kita potong-potong Kecil-kecil Karena tadi pas rebus itu Belum dipotong-potong Gengs Kita Potong-potong Ini udah empuk banget Cepet tadi rebusnya Karena Dicampur dengan jahe tadi Potong-potong Nah ini Tengok Bumbunya udah Udah mateng Kita tambahkan air Dan Kita tambahkan Rebusan kaldu daging Tadi ya gengs Tadi kan rebus daging Ini air kaldunya Masih kita tambahkan Biar makin sedap Nah Kemudian Masukkan daging Yang udah dipotong-potong Tadi Nah ini Tambahin Daun bawang Daun bawang kita potong-potong Segini Agak panjang-panjang Sedikit gitu Seukuran Dua ruas jari ya Kita potong-potong Ini biar Sedap Tambahkan Kemudian Aku tambahkan Ini ya gengs Seledri Seledrinya Tapi bukan dirajang Cuma diputik-putik gitu Biar tampilannya cantik Nah Kemudian Tambahin garam Secukupnya Itu tes rasa ya gengs Tambahin micin Kalau suka Kalau suka atau Kaldu jamur Dan sebagainya ya Nah ini tadi Seledri Sisanya tadi Aku rajang-rajang Diiris-iris ini Nanti Untuk Sajian Untuk sambalnya Ini aku pakai sambal miri Yaitu Cabai Tadi aku rebus dulu Biar matang Kemudian Sama Ini apa Kemiri Kemiri Yang direbus Nah Nanti baru diulak Kita rendah matang Sotonya Tambahkan seledri Di atas nasi Nah Kemudian Kita siram Sama kuah soto Soto dagingnya Kuah soto Jangan lupa Tambahin Sambal Ya Kalau Kalian punya Jeruk nipis Tambahin jeruk nipis ya geng Biar lebih seger lagi Yang suka kecap Bisa Ditambahkan kecap Di atasnya Ini aku tambahin Sambal Sambal miri tadi Nah Sambal miri Cocok untuk Sambal soto Kita coba Kita test rasa Aromanya aja Udah menggoda Ini geng Ini sederh banget Nikmat Recommended